Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkaan Untuk yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan Dan untuk yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya Dan tetap dalam perlindungan Allah SWT Baik teman-teman disini saya belanja lagi ada 3 paket disini Ini semua adalah peralatan untuk menyetel klep atau falep pada sepeda motor Dan ini juga bisa digunakan untuk mungkin mesin-mesin yang lain ya Oke disini langsung saja kita mulai untuk unboxing Dan sedikit saya akan menjelaskan bagaimana material yang digunakan Ataupun dimensi-dimensinya Oke langsung disini kita mulai dari yang paling besar Disini saya membeli buah-buah kunci Oke Ini sekaligus mereview kualitas dari Merk-merk pada kuncinya ini Oke disini ada double ring Double ring Kemudian ada kunci T Sekarang kita lihat dari jarak dekat Merk King Tony 1970 Untuk materialnya disini Finishingnya kasar ya Bahannya CRV Rum panadium Ada letter 8 dan 9 Disini sudutnya Sedikit Apa ya Menyiku ya Disini Sekitar 75 derajat Kita butuh yang seperti ini Karena Posisi Kita menyetel klep Untuk kita menahan rocker armnya itu Bisa lebih Nyaman Karena posisinya akan masuk seperti ini Di silinder headnya Oke Ini Untuk kunci double ringnya Ini harganya 45 ribuan 40 ribuan Ke atas Untuk ukuran 8-9 Millimeter Kalau Mau yang lebih murah Saya rekomendasikan Ada merek Kalau tidak salah itu Multi Pro Itu sudutnya juga Cukup menyiku Cukup tinggi Sudutnya Jangan yang terlalu ceper Kalau terlalu ceper Sudutnya ini Nanti bakal Kurang nyaman Untuk menyetel Posisi menyetel klepnya Jadi Kita pilih yang Sudutnya Menyiku Seperti ini ya Oke Untuk bahan dan Kualitas Sudah terjamin ya Untuk King Tony ini Ini King Tony Sudah standar Eropa dan Amerika Juga Standar Jepang Apalagi Oke Ini untuk Double ringnya Kemudian Disini ada Kunci T Kunci T Ini ukurannya 14 Millimeter Ya Merek IBT ini Merk IBT Teman-teman Jadi Kalau untuk Peralatan seperti ini Ya Perlu Enggak perlu Sih Kalau menurut saya Kita butuh Aja Peralatan seperti ini Karena Ya Biar Ada pengalaman lah Kita Mengerjakan Sesuatu Sendiri Tanpa Dikerjakan oleh Orang lain Ya Kita belajar Sendiri Autoridak pun Enggak apa-apa Yang penting Kita bisa Melakukannya Dengan Rasa tanggung jawab Oke Ini IBT Chrome Vanadium 14 Millimeter Kalau IBT Ini Biasanya Made in Jepan Made in Jepan Atau Standar Jepang Ini Untuk Kunci Yang Merk IBT Kunci T Ini Harganya 20 Ribuan 20 Ribuan Gak Hanya Kokoh Ini Presisi Dan Cukup Murah Ini Untuk Harga Segitu Ya IBT 14 Millimeter Chrome Panadium Steel Disini Juga Ada Chrome Panadium Jadi Untuk Hitam Ini Mungkin Lapisan Cat Coating Kalau Untuk Material Tetap Dari Chrome Panadium Oke Ini Cukup Ekonomis Untuk Merk IBT Kemudian Kita Lanjut Ke Kunci Klep Ya Kunci L Untuk Menahan Atau Untuk Menyetel Klep Jadi Untuk Kuncinya Sendiri Khusus Ya Tuh Apa Ini Sebetulnya Invoice Dari Shopee Karena Disini Saya Belanjanya Di Shopee Untuk Link Pembelian Nanti Akan Saya Tulis Saya Sertakan Di Deskripsi Disini Lumayan Banyak Barang Yang Saya Beli Di Toko Ini Ada Yang Saya Beli Di Toko Ini Ada Empat Item Kalau Enggak Salah Ini Dia Kunci Untuk Penahan Klep Ini Kunci Busi Tebel Guys Ini Cukup Tebel Ya Rang Sini Sini Tulisannya Kunci Busi Honda Tebel Satu Piece Ini Kunci Setelan Klep Universal L Jadi Untuk Ukurannya Universal Ya Untuk Hampir Semua Sepeda Motor Kemudian Ini Yang Disini Untuk Mengikat Atau Mengendurkan Mur Dari Tepet Rock Rarm Kemudian Ini Untuk Menahan Tepet Rock Rarm Jadi Seperti Ini Nanti Ya Seperti Ini Kemudian Ini Ini Tanpa Merk Untuk Punci Setelan Klep Ini Tanpa Merk Dan Ini Harganya Cuma Rp10.000 Jadi Wajar Sekali Kalau Bahannya Seperti Ini Ya Dibikin Asal Aja Sebenarnya Ada Yang Lebih Bagus Yaitu Merk Tech Hero Dengan Harga Sekitar Rp30.000 Sampai Rp30.000 Tergantung Tokonya Jadi Saya Sarankan Lebih Baik Beli Yang Bagus Sekalian Ini Saya Pun Agak Kecewa Ini Ini Juga Enggak Pendek Sekali Masuk Ini Kelihatan Enggak Tergantung Tergantung Tendek Sepertinya Kalau Bahannya Ini Gampang Selek Gampang Aus Jadi Lebih Baik Beli Yang Bagus Sekalian Ya Karena Ini Saya Beli Dengan Harga Murah Cuma Rp10.000 Lebih Baik Yang Bermerek Kualitas Oke Yang Terakhir Terakhir Disini Ada Filler Kick Atau Bahasa Bengkelnya Puller Kalau Bahasa Tekniknya Filler Filler Kick Untuk Mengukur Celah Celah Apa Aja Bisa Diukur Pakai Ini Disini Saya Beli Yang Merk Tech Hero Untuk Harganya Sendiri Rp30.000 Untuk Merk Tech Hero Ada Yang Lebih Murah Yang Gambar Trompet Itu Ada Fakturnya Rp32.000 Untuk Ukurannya Disini 0,05 Sampai 1mm Filler Kick Seperti ini Untuk Tampilannya Bahannya Standar Standish Kita Dapat 13 Pisau 13 Pisau Atau 13 Lembar Dari Ukuran Terkecil 0,05 Untuk Sampai 1,00 Millimeter Untuk Daftar Standar Ukuran Setelan Clap Nanti Akan Saya Sertakan Saya Tempelkan Di Video Jadi Kalau Untuk Motor Saya Setelan 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 Pake 0,05 Untuk Falep Hisap Dan Falep Buang Exhaust Dan Intake Sama 0,05 Untuk Detailnya Sendiri Seperti Ini Nah Kalau Beli Filler Geek Usahakan Beli Yang Disini Di Drip Untuk Ukurannya Disini Di Drip Jadi Gak Gampang Hilang Dan Maksudnya Tulisannya Ini Angkanya Gak Gampang Hilang Dan Kita Mudah Untuk Mencarinya Ukuran Berapa Gitu Langsung Bisa Ketemu Gak Perlu Repot Kalau Tulisannya Misalnya Hilang Kita Harus Menggunakan Mikro Mikrometer Lagi Ini Disini Di Drip Yang Belakang Bagian Belakang Gak Ada Tulisan Print Atau Drip Juga Gak Ada Jadi Di Bagian Sini Saja Satu Sisi Ini 0,05 Seperti Ini Ini Dari ABS Plastik Untuk Murunya Jadi Yang Ini Nanti Untuk Kita Memposisikan Top Pada Piston Sini Kita Putar Magnet Bagian Magnet Oke Saya Rasa Sudah Cukup Untuk Sesi Video Kali Ini Dan Saya Firi Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.